Terkait beberapa temuan BPKRI Perwakilan Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan hearing bersama organisasi perangkat daerah Kota Jambi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi membahas mengenai persoalan penunggakan pajak di Kota Jambi. Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun, menyampaikan bahwa dari hasil hearing dengan dinas terkait pada hari Selasa 31 Mei 2022, ada sekitar 190 wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajaknya. Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi juga mengatakan bahwa penunggakan pajak oleh wajib pajak ini sudah terjadi sejak tahun 2020 yang lalu hingga saat ini. Maka dari itu Dewan meminta pemerintah Kota Jambi untuk proaktif menyelesaikan permasalahan tersebut. Juga masalah ada 190 wajib pajak yang belum membayar pajak, itu tadi sudah diterangkan tentang temuan tersebut belum merupakan piutang. Jadi dengan semangat dari BPPRD untuk mendata bagi pajak dengan 190 wajib pajak, ternyata di masa pandemi, 190 wajib pajak belum menyetat-tetat pajak, sehingga jadi temuan dari DCK. Lilis Karli Nasan di Cek TV melaporkan.